Berjumpa lagi di video saya, pada kesempatan ini saya akan meraster foto dengan menggunakan software Lightburn. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan dua mode cara meraster. Yang pertama adalah mode Trisholt, yang kedua mode Jarvis. Seperti apa settingannya? Mari langsung kita mulai saja metode yang pertama yaitu Trisholt. Saya akan menggunakan CorelDRAW untuk mengedit foto terlebih dahulu. Pada Create New Document, pastikan teman-teman setting dengan DPI 700 ya. Lalu OK. Lalu siapkan foto, kemudian di Import. Klik begini, kita ukur. Biasanya saya meraster dengan ukuran 90 x 112. Seperti ini ya. Selanjutnya kita klik gambar. Kita pilih Bitmap. Mode, lalu Black and White. Maka perbandingannya akan terlihat seperti ini. Di bawahnya ada metode. Metode raster. Lineart seperti ini. Lalu Ordered seperti ini. Jarvis akan lebih detail lagi ya. Stucky akan detail lagi. Baik, yang paling sederhana adalah Lineart. Lineart ketika saya Trisholt, dia akan tambah semakin gelap. Maka perlu kita cari gambar yang sesuai. Biasanya saya menggunakan 70. Seperti ini. Kalau dirasa masih kurang gelap, bisa 65. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, lalu klik di halaman kosong. Di sini saya sudah memasukkan Plug-in Macros Lightbone. Saya tinggal pencet. Otomatis akan masuk ke dalam software Lightbone seperti ini. Kita posisikan pada dimensi tabelnya. Teman-teman juga bisa untuk meng-customize. Pada gambar ini. Kita klik dua kali image. Teman-teman bisa mengaturnya. Biasanya kecepatan 70 itu standar ya. Maksimal 100. Dan kalau speed semakin naik, maka max power juga harus dinaikkan. kira-kira menjadi 35. Di sini saya sering menggunakan dengan speed 70. Lalu max powernya adalah 23,5. Selanjutnya, DPI. DPI ini sangat berpengaruh sekali. Karena DPI ini adalah tingkat kedetailan raster. Saat raster bergerak, dia akan rapat dengan DPI 700. Semakin dinaikkan, 800, dia akan semakin rapat. Tidak ada space. Seperti pada gambar ini. Dan antara 200 DPI, dia kelihatan masih banyak space. Dengan 400 DPI, dia sudah mulai agak gelap. Pada 500 DPI, sudah sebagian gelap, sebagian ada space. Dan 700 DPI, sudah hampir merata, gelap. Oke, saya akan kembali lagi ke settingan raster, metode threshold. Baik, selanjutnya saya akan pilih 700 saja. Ini sudah rapat di laser saya. Teman-teman lalu bisa pilih metode lagi di sini. Ada threshold, ada order, ada Atkinson, dan lain sebagainya. Di sini saya memakai threshold saja. Disesuaikan dengan yang ada di Corel Draw. Selanjutnya oke. Baik. Sepertinya sudah cukup. Karena sudah kita edit di dalam Corel Draw ya. Jadi, untuk dalam Lightburn sendiri, tidak banyak yang kita edit. Cut Slick Graphic, kita un-check, lalu tinggal kita pencet Start. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba meraster dengan metode Jarvis. Saya sudah menyiapkan satu foto. Selanjutnya kita klik. Kita ingin efek dulu untuk sebagian kita terangkan. kita masuk ke Local Equalization. Kita pilih yang kira-kira agak bersih gambarnya. Seperti ini kira-kira. Jadi, dengan Local Equalization, ini tampak pakaian hitam, dia ada guritan putih akan terlihat nanti di rasteran. Setelah itu kita oke. Selanjutnya, jika masih kurang halus, kita masuk ke Adjust, Contrast Enhagement. di sini kekontrasan masih kurang halus. Bisa kita haluskan. Seperti ini. Kita kasih nilai 58. Ini kurang gelap lagi. Oke, seperti ini 46. Oke. Langsung kita masuk ke Bitmaps. Mode Black and White. Kita langsung pilih ke Jarvis. Begini. Kalau dirasa masih kurang terang, masih kurang jelas gambarnya, kita ke kanan. Oke. Ini sudah agak kelihatan semua gambarnya. Cuma saya ingin memilih dengan 70. Seperti ini saja. Oke. Selanjutnya kita masuk Macros Lightbone. Selanjutnya kita tempatkan ke bidang kerja. Bisa langsung kita klik ini. Zoom to Frame. Seperti ini bisa kita lihat ya. preview seperti ini. Gelap. Dan yang terpenting teman-teman. Di sini kita akan ubah settingan DPI-nya. Klik image dua kali. Bada layer. Karena tadi kita men-setting Trish Hold di 700 DPI. Maka untuk meraster Jarvis. kita akan menggunakan 200. Kenapa malah diturunkan? Karena logikanya gambar ini banyak sekali space-nya. Banyak sekali space atau putih. Warna putihnya daripada bercak-bercak hitamnya. Jadi di sini banyak sekali space yang harus di tracing oleh Lightbone. Maka kita turunkan menjadi 200. Seperti itu. Kita oke. Kita preview lagi. Nah, maka akan agak lebih terang seperti ini. Oke lagi. Lalu speed. Kita 70 atau 65 seperti tadi. Power Mach. powernya 23,5 saja cukup. Selanjutnya kita bisa langsung start. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat di bagian gambar kanan. Ini setelah saya raster dari gambar yang ada di light burn tadi. Oke. Seperti itu tips dari saya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.